Oke, jadi ini kita sudah sampai, sudah berada di atas sungai Sambas, bisa dikata ini sungai Sambas ya? Sungai Sambas kecil, kita mau mencoba menyusuri kampung ini dengan menggunakan sampan. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Burhanudin. Pak Burhanudin. Pak Udin, ya. Pak Udin, ya. Itu yang sebelah sana itu jembatan yang menuju Kartiasa ya, Pak? Namanya jembatan apa? Jembatan Batu. Jembatan Batu. Oke, kita mau coba lihat. Ini sebelah kiri di Kampung Tumor. Ya? Sebelah kiri di Kampung Tumor. Sebelah kiri di Kampung Tumor. Yang sebelah kanan? Pasar Melayu. Pasar Melayu. Oke lah, kita berada di pinggir sungai, apa di pinggir sungai Kapuas. Sambas. Sambas, ya. Kalau ke Keraton masih jauh lagi, Pak, ya? Jauh. Tengah jam lah, ini. Oh. Ini lanting ini masih dipakai, ya, Pak, ya? Untuk tinggal. Masih untuk tinggal, maksudnya, ya? Ini rumah lanting, kata orang. Lanting. Ini bawahnya itu apa, Pak? Kayu, ya? Kayu. Kayunya tahan, ya, sampai 60-70 tahun, ya? Dari jaman lanting. Mungkin kata Bapak tadi yang saya temui, di sini dulunya kebanyakan rumahnya berada di atas air semua, Pak, ya? Pakai lanting semua dulu, ya? Jaman raja-raja. Penuh lanting sini, ya? Tapi sekarang sudah naik semua, mereka berada di daratan. Kayunya, lah. Hah? Kayunya banyak bukuk, banyak tenggelam. Iya. Oh, gitu ya? Diganti dengan... Oh, kalau lama-lama dia tenggelam, Pak? Tenggelam. Diganti dengan drum. Oh, sekarang diganti banyakkan dengan drum. Ini rumah lanting. Nah, di hutan, di potong-potong. Yang panjang, yang ada balas. 12 meter. Iya. Di hutan, potong tiga. Oh. Berarti ada tempat tidurnya, ada ruang tamunya, gitu ya? Dan mereka enak, Pak, kalau misalkan mau cuci-cuci? Bukan 6. Lebar 6. Oh, lebar 6. Panjang 6. Oh, besarnya 6x6, nih? 6x6. Kalau nyuci-nyuci, langsung berada dekat dengan sungai. Nah, kalau berak gimana, Pak? Langsung belakang. Belakang. Besarnya langsung. Tapi ada septic tank-nya nggak, ya? Besarnya langsung, lagi langsung. Langsung. Ini kayaknya tenggelam. Gitu, Pak? Ada ikan sambar ikan. Oh, iya. Kalau ada ikan sambar ikan. Ini. Oh, ini bawahnya yang drum, nih. Ini yang baru, Pak. Ini yang baru, nih? Ini bukan untuk rumah, kali? Rumah, Pak? Untuk santai-santai. Untuk santai. Maksudnya bukan kape, gitu, bukan, ya? Oh, ini rumah, ya? Rumah santai. Oh, gitu, Pak. Ini punya orang Tionghoa, ya? Yang ini, ya? Yang ini. Yang ini. Yang ini kaya, gitu. Nah, ini yang lama, ini, Pak, ya? Kelihatan sekali, ini yang lama. 60 tahun, 10 tahun, mungkin. Berapa? 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun. Tapi ini kayaknya udah nggak ditinggali, Pak? Tenggelam. Tenggelam kayaknya sebelah sana, itu. Iya, drumnya, Pak. Oh, yang itu pakai drum semua, itu. Kalau drum tuh tahan mungkin, Pak, ya? Tahan. Tahan, dia. Nah, ini udah mulai tenggelam, nih. Yang nempati cuma kucing, ya? Ada kali orangnya, Pak? Masukannya enak. Satu drum kan 250. Masukannya satu, 250 saja. Oh, gitu. Satu rumah? Satu drum, satu saja. Masuk ke dalam, Pak. Oh, satu itu. Dari tinggi, di samping boleh juga. Gitu. Nah, yang keluar, ya? 30 juta, Pak. Apa itu? Lanteng. Satu ini harganya sampai 30 juta? 30 juta. Wow. Ada upaya harga, gitu, Pak? Iya, lah, betul. Kalau yang tadi, ratusan mungkin, ya? Ratusan juta. Yang baru-baru itu. Nah. Kalau nama rajanya di sini siapa, Pak? Yang terutama, Pak. Ya, yang terkenal itu? Shofiuddin. Shofiuddin I. Shofiuddin I. Iya, gelar. Aslinya lain-lain namanya, ya? Shofiuddin Iman. Shofiuddin Iman. Oh. Satu, tiga, dua. Sampai yang banyak. Oke. Singgilan yang terkenal. Oh. Gimana, Pak? Nanteng kini, dah meninggal. Nggak mau jual. Oh, gitu. Ini yang punya orang Cina. Cina. Tapi, Sudah meninggal. Terus, nggak mau dijual. Ada anaknya. Nggak mau jual, Pak. Itu, belum jual. Oh, gitu. Nggak mau jual. Sampai bawak, Pak. Oke, Pak. Itu yang sebelah sana, kalau nggak salah, ada rumah, ya? Itu apa namanya, Pak? Di mana? Rumah apa namanya? Ini. Lanting. Lanting? Oh, bukan rumah? Tunggal juga. Lanting di atas air. Rumah di atas air. Oh, lanting itu rumah di atas air. Kita mau coba lihat, Bu, ya? Langka, ya, Bu, ya? Boleh masuk, Pak? Masuk, masuk. Wah, maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya hidupkan nggak apa-apa? Masuk nggak apa-apa. Oke, ini saya diberi kesempatan untuk lihat. Iya, boleh, boleh. Rumah lanting. Lanting. Jadi, di Sambas ini masih ada rumah lanting rupanya? Rumah lanting ada, cuma nggak bisa dikembangkan lagi. Oh, gitu. Jadi, lestarikan aja. Karena kalau dikembangkan nanti orang kan maksudnya buang BAB-nya. Oh, itulah. Betul, betul, betul. Di sini kita buka, buka apa, bikin profil tank di bawah. Oh, jadi yang profil tank maksudnya untuk septic tank itu, Pak, ya? Di bawah. Bapak-bapak kita naik di atas. Jadi, memang benar kata Bapak, kalau misalkan ini banyak yang membuat rumah lanting, ya bahayanya itu ya di pembuangan itu. Oke, Assalamualaikum. Oh, ini rumah lantingnya kayak gini. Jadi, ini berada di atas air gitu, Pak? Iya, Pak. Di atas sungai gitu. Wah. Oh, tapi Bapak mungkin untuk aktivitas cuci-cuci baju gitu di sini. Wah, santai-santai sedap di sini ya. Wah, kita langsung hadap ke sungai besar. Ini namanya sungai Kapuas ini yang di depan sini. Sungai Sambas. Oh, sungai Sambas, maaf ya. Sungai Sambas. Jadi, ini bawahnya langsung apa ya, Pak? Bukan pelampung ya? Gini. Kayu. Awalnya dulu kan kayu, kayu-kayu. Kayu-kayu besar lah. Kayu besar ya. 4 meteran gitu. Sekarang kayu kan sudah langka. Iya. Tidak lagi. Jadi, sekarang ini tidak lahan lama, Pak. Oh, gitu. Airnya tenggelam. Tapi tidak timbul lagi itu. Jadi, kita pasang blong. Oh, di bawahnya? Ada blong. Oh, blong itu terbuat dari apa itu? Bukan tempat-tempat minyak, Pak. Oh, ya. Yang dari plastik itu ya? Plastik, ya. Tapi, zaman dulunya memang rumah ini berfungsi ya, Pak? Memang rata-rata orang... Dulu rata-rata orang ke sana. Semuanya berada di sungai ini. Semua-semua. Begitu. Jadi, dengan perkembangan kondisi saat ini sudah berubah. Sudah berubah. Jadi, mereka untuk memudahkan aktivitas. Karena kebetulan warganya itu di pinggir sungai. Mungkin jalannya juga lewat sampah, lewat sungai. Rumahnya pun berada di pinggir sungai. Dibuatkan rumah tetap di atas sungai, gitu. Jadi, ini mengikuti pasang surut air, ya. Kalau ketika naik, kita rumahnya ikut naik. Kalau pas turun, kita ikut turun. Jadi, ini kalau dulunya rumah-rumah orang zaman dulu termasuk punya Bapak itu, ini biasa dipakai macam kita masak, terus tidur juga di... Tempat tinggal. Tempat tinggal. Cuman, sekarang kan sudah modern, sudah pada pindah yang ke sana. Sudah naik ke darat rata-rata. Sudah naik ke darat rata-rata. Itulah salah satu tadi, itu akibat kotor lah. Ya, itu berarti sekarang sudah ada semacam kesadaran oleh masyarakat setempat. Jadi, kalau misalkan di tempat ini digunakan dengan permanen, pastinya pembuangannya akan mencemari, gitu ya, Pak, ya. Tapi kalau dibuatkan yang di atas, di daratan, gitu kan kita buat septic tank, itu enak. Jadi, kalau yang ke sana, terus, nanti itu sampai ke keraton. Itu yang ujung sana. Nah, simpang juga. Ini coba saya ke sini, Pak, ya. Lihat pinggir-pinggirnya. Wah. Nah, itu rumah-rumahnya kayak gitu. Wah. Keren, pokoknya. Ini kalau jam-jam segini memang lagi suasananya agak adem. Adem, apalagi kalau misalkan sore hari mungkin, Pak, ya. Lebih enak lagi di sini.